Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Doa Langit Channel Surga merupakan tempat yang sangat diidam-idamkan oleh setiap umat muslim di seluruh penjuru dunia tak terkecuali kita sedangkan, neraka ialah tempat yang tidak ingin dikunjungi siapapun karena siksaan di dalamnya yang begitu pedih meski hari dimana saat pembalasan belum tiba namun Rasulullah telah mengisyaratkan beberapa golongan calon penghuni neraka akan tetapi, meskipun tiga golongan ini dikategorikan sebagai calon penghuni neraka bukan berarti mereka akan kekal di dalamnya karena sejatinya orang yang mempunyai dosa yang sangat besar tidak akan kekal di dalam neraka selama ia masih memiliki iman sebesar biji zarah di dalam hatinya apa saja golongan calon penghuni neraka berikut kajian bahasannya golongan pertama orang yang durhaka terhadap orang tua orang tua merupakan sosok yang wajib kita taati dan hormati setelah Allah dan Rasulullah kasih sayang kedua orang tua tidak pernah luput setiap saat mulai dari kecil hingga dewasa sekalipun mereka tidak akan pernah berhenti menyayangi kita oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang anak jika ia berbuat durhaka pada orang yang sudah merawatnya dengan tulus tersebut Allah sangat mengutuk perbuatan durhaka seorang anak yang tega berbuat durhaka maka ia harus siap-siap menanggung siksaan yang amat pedih tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat golongan kedua wanita yang menyerupai laki-laki golongan calon penghuni neraka selanjutnya ialah wanita yang menyerupai laki-laki di zaman yang tengah memasuki era modern ini media masa kerap membesar-besarkan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan hal ini disebut dengan istilah emansipasi padahal dari sudut pandang Islam telah mengatur adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan golongan ketiga dayuts dayuts memiliki arti orang yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya sebagai pemimpin kepala keluarga seorang ayah hendaknya bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya ia wajib membimbing istri dan anak-anaknya pada jalan yang selalu diridoi Allah tidak hanya itu seorang ayah juga bertugas dalam menciptakan kondisi keluarganya damai tentram, sejahtera serta selalu dalam rahmat Allah sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya sahabat doa langit channel jangan lupa subscribe, share dan like agar kebaikan selalu ada di sekitar kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati